Halo semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Dan selamat datang kembali di channel yang tentunya pasti Anda semua sudah tunggu-tunggu. Channel yang selalu menyuguhkan kutipan-kutipan yang bermanfaat dan selalu membuat teman-teman semua menjadi orang yang lebih percaya diri, berpikiran positif, dan selalu yakin dengan tujuan hidup teman-teman semua. Satu kutipan manis pembuka dari saya yang tidak pernah bosan-bosan saya ucapkan. Dibalik segala duka, tersimpan hikmah yang bisa kita petik pelajaran. Dibalik segala suka, tersimpan hikmah yang mungkin bisa jadi cobaan. Pejamkan mata Anda, fokus dengan suara saya. Inilah kutipan motivasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar malam hari ini? Ada saya kembali, sahabat baik kamu, teman bicara kamu dari kutipan motivasi. Ada banyak orang ya yang selalu bertanya kepada saya mengenai sebuah hal yang bisa jadi dikeluhkan oleh kamu semua. Hal ini tentu adalah sesuatu hal yang sangat penting yang akan saya bahas kali ini. Ya, sebelum itu saya ingin berdoa dulu ya, bagaimanapun kondisi kamu saat ini teman-teman, Semoga materi hari ini nih benar-benar adalah materi yang insya Allah dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa bisa memberikan jawaban kepada kamu semua. Mengenai pertanyaannya, bagaimana sih caranya saya bisa meredam emosi dengan cara yang masuk akal? Nah sekarang teman-teman, saya langsung bertanya nih kepada kamu. Ada nggak di antara kamu yang sampai detik ini sudah melakukan banyak cara untuk meredam emosi yang suka meledak-ledak gitu secara tiba-tiba? Saya juga gini ya teman-teman, kalau marah itu serem lho. Setiap orang kalau marah menurut para psikolog, dia seolah-olah memiliki wajah yang berbeda. Kita pastinya pernah ya ngeliat seseorang gitu yang kelihatannya kalem gitu ya, Kelihatannya diam, tapi begitu marah, kok dia bisa seolah-olah seperti seseorang yang tidak kita kenal gitu lah ya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah saat ini kalau kamu, jujur ya kepada saya, benar nggak sih? Bahwa perasaan marah yang suka meledak ini mengganggu kehidupan kamu. Ya mungkin ada beberapa di antara kamu yang kehilangan teman gara-gara sifat kamu yang suka meledak secara tiba-tiba. Mungkin ada juga di antara kamu yang mohon maaf banget ya, kehilangan orang yang kamu cintai, yaitu seorang kekasih ataupun istri atau suami ya yang kamu cintai. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kak caranya bisa membuat kita secara singkat menyembuhkan kebiasaan buruk itu? Kelu kesah yang berhubungan dengan masalah emosi. Nah, seperti biasa, kalau saya dikutipan motivasi, kehidupan saya selalu ingin memberikan sebuah obat atau sebuah penyembuh. Tapi dengan cara yang benar-benar bisa diterjumahkan melalui ilmu pengetahuan. Nah, untuk itu sekarang saya akan membahas dulu kepada kamu memberitahu kenapa sih diri kamu ini suka atau tiba-tiba meledak gitu ya, dan marahnya itu menjadi serem gitu ya, bukan main seremnya, dan bahkan tidak bisa dikontrol. Ya, penyebabnya adalah begini, orang itu biasanya menjadi meledak kalau marah, ya kan? Itu pasti berhubungan dengan sesuatu hal yang bernama kekecewaan. Sekali lagi, kekecewaan. Sekarang gini, saya ingin kamu, mungkin mendengarkan saya ya, bagi kamu yang mendengarkan suara saya, sambil mikir deh, pikir secara mendalam. Benar nggak sih bahwa kamu yang sekarang kalau marah, suka meledak-ledak, tidak terkontrol, ya? Benar nggak sih bahwa dalam hidup kamu ini sebenarnya ada kekecewaan lho? Kekecewaan yang paling-paling nih nggak jauh-jauh deh ya, mohon maaf dari keluarga, benar nggak sih? Biasanya, orang yang punya kekecewaan dengan orang terdekat, yaitu keluarga, kalau dipendem itu bahaya lho, bahaya. Dan kebanyakan orang nggak sadar, kenapa ya kok saya kalau marah serem gitu kak? Kenapa ya kok saya nggak bisa menahan emosi, suka meledak-ledak gitu lho? Ya jawabannya karena dalam diri kamu itu ada kekecewaan. Nah sekarang saya minta tolong kamu, angkat tangan kanan kamu deh. Angkat tangan kanan kamu, kemudian taruh di atas dada. Taruh di atas dada kamu, ya? Sekarang pegang dada kamu. Nah di dalam dada ini kan kalau marah tuh rasanya nggak enak banget ya kan? Nah di dalam dada ini juga lho, sebenarnya ada hal yang namanya kekecewaan. Kekecewaan yang terjadi pada hidup kamu selama ini, kamu pendam. Ya dipendam, ditanam. Dipendam nggak mau dikeluarin, jadi unek-unek gitu. Sehingga ketika ada satu, dua, tiga hal kecil yang membuat kamu marah, kamu langsung meledak jedar gitu. Penjelasannya kenapa? Ya diri kamu bisa menjadi orang yang pemarah atau mungkin kurang bisa mengedalikan amarah. Nah sekarang pertanyaannya adalah, apakah kalau kita marah itu normal, Kak? Jawabannya adalah normal, selama tidak berlebihan. Setiap orang itu harus bisa marah lho. Sekarang bayangin deh, kalau kamu punya teman gitu ya, nggak bisa marah gitu lho. Ditampar nggak marah, ya kan? Mohon maaf nih, diinjek-injek nggak bisa marah juga. Diludahi nggak bisa marah. Kasian banget kan hidupnya. Ada nggak yang punya teman kayak gitu? Teman-teman, yang dia tuh nggak bisa marah, apa yang terjadi? Dia digilas teruskan, dibully terus, diinjek-injek terus. Itulah bahayanya jika orang nggak bisa marah. Tapi, orang yang marah, namun dia marahnya berlebihan, juga nggak akan punya teman. Kenapa? Karena temannya pun pada sakit hati dimarahin mulu, ya kan? Jadi jawaban saya, marah itu wajar, selama tidak berlebihan. Nah terus, kalau begitu, bagaimana, Kak, caranya agar saya bisa menyembuhkan amarah nih? Yang kalau kita tidak bisa kontrol gitu ya, merugikan orang lain. Oke, cara yang pertama adalah, diri kamu harus menyadari dulu bahwa kekecewaan dalam diri kamu itu yang muncul karena kamu belum bisa ikhlas dengan masa lalu diri kamu. Tadi saya juga pernah bilang bahwa asal-muasal orang jadi pemarah atau tidak bisa mengedalikan diri itu karena ada kekecewaan dalam hatinya. Ya kan? Nah kekecewaan ini dulu nih, yang harus dimaafkan, yang harus diikhlasin. Saya nggak tahu kamu kecewannya karena apa. Kenapa? Saya juga nggak tahu kamu mendem-mendem apa tentang keluarga. Saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tahu, kamu belum bisa memaafkan sehingga marah kamu berlebihan. Betul apa nggak? Nah sekarang gini, saya ingin mulai detik ini langkah pertamanya, kamu mulai bisa harus mendoakan orang yang ada di sekitar kamu. Terutama keluarga yang menyakiti kamu tadi. Contoh ya, misalnya nih, selama ini kamu kecewa karena perilaku bapak kamu nih. Mohon maaf ya, selalu nyakitin kamu. Kamu pengen punya pilihan karir X, tapi bapak kamu nggak setuju. Kamu harus ngerjain Z, akibatnya dirimu tertekan stres kecewa. Nih, rasa kecewa dipendem terus begitu, ada orang ngeselin dikit, dia meledaknya minta ampun. Bomnya langsung meledak. Nah sekarang, supaya nggak meledak lagi, langkah pertamanya adalah doain bapak kamu tadi. Kalau seandainya dia adalah penyebab kekecewaan dalam hidup kamu, ya cara doainnya gimana kak? Ya doakanlah beliau, doakanlah mereka yang menyakiti kamu, sebagaimana dirimu mendoakan sahabat terbaikmu. Sekarang, kalau misalnya kita punya sahabat baik nih, teman, kemudian sahabat baik kita sakit gitu loh ya. Nah, mungkin kita ngedoainya cuma sepatah dua patah kata. Pasti doanya husjuk banget ya. Doanya tulus banget. Nah, itu. Pakai doa yang tulus untuk bisa menyembuhkan kekecewaan yang ada di dalam hati kamu. Tadi saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh menggunakan cara yang umum. Cara yang general. Supaya kamu semua, ya, keyakinannya bisa masuk nih. Contohnya gini. Kasusnya sama seperti tadi ceritanya. Anggap saja kamu punya bapak yang mohon maaf ya. Kelakuannya selama ini nyakitin hati kamu. Membuat diri kamu kecewa. Sekarang, cara berdoanya begini. Di setiap kali kamu beribadah, misalnya kalau kamu muslim ya, sholat. Kalau kamu yang non-muslim, izin beribadah dengan keyakinan kamu. Pokoknya setiap kali dirimu beribadah, kirimkan doa terbaik untuk beliau. Ya, kalau yang muslim mungkin kirimkan al-fatihah kepada orang yang menyakiti kamu itu ya. Sangat powerful sekali itu. Seketika itu juga kamu akan sembuh dari kekecewaan diri. Bagi yang non-muslim, doakan aja. Orang itu dengan doa yang terbaik seperti kamu mendoakan sahabat. Contoh. Ya Tuhan, saya berdoa bagi bapak saya yang sudah menyakiti saya. Saya paham betul bahwa selama ini bapak saya menyakiti saya. Namun saya paham kok. Bahwa sifat beliau yang seperti itu karena memang beliau sendiri pun punya masa lalu yang buruk. Beliau sendiri pun punya penyakit hati yang belum disembuhkan. Saya beruntung karena saya bisa menyembuhkan diri saya sendiri dan saya memilih untuk sembuh. Berkahilah bapak saya ya Tuhan dengan rahmatmu yang paling baik. Agar bapak saya menjadi manusia yang paling bahagia, paling sehat, paling damai dan paling berbahagia dalam hidupnya. Amin. Nah, doain gitu ya teman-teman. Doain gitu setiap kali kamu beribadah. Nanti lama-lama kekecewaan kamu akan pulih. Dan percaya deh. Kalau kekecewaan diri kamu hilang terhadap orang itu, maka marahnya tadi tuh yang meledak-ledak lama-lama akan meredah. Meredah sampai tiba-tiba hilang dengan sendirinya gitu lah ya. Nah, itu cara yang pertama. Nah, bagaimana kalau seandainya kamu bukan tipe orang yang suka marah meledak-meledak gitu ya. Marah kamu normal, tapi pengen dong mas. Ya, pengen dong mas-masnya, mbak-mbaknya. Walaupun marahnya normal nih, kalian nggak mau marah gitu loh. Ada nggak sih? Ya, caranya supaya kalau kita marahnya normal pun bisa redah dalam seketika tanpa harus kita terlalu lama gitu loh ya. Jawabannya, ada. Nah, sekarang gini. Saya akan mengajarkan kepada kamu nih, kepada kamu, mbak-mbak dan mas-mas, tolong diperhatikan ya. Cara untuk meredam amarah dengan cara yang sangat singkat, tapi powerful. Yang pertama, saya akan membagi cara ini menjadi dua bagian. Cara yang pertama adalah cara yang menggunakan religi atau agama. Cara yang kedua adalah cara yang menggunakan sistem medis. Cara yang pertamanya gini, karena saya adalah seorang muslim ya. Saya akan memberikan contoh dulu kepada kamu bagaimana. Nah, seandainya kalau kita sebagai orang muslim gitu ya, marah dalam waktu yang tidak bisa kita duga. Dan seketika itu juga kita ingin meredakannya. Caranya gampang. Cara yang biasa saya lakukan ketika saya sedang marah adalah bacalah ayat kursi. Ayat kursi tuh powerful banget loh teman-teman. Asal dibacanya pelan-pelan. Saya sebenarnya mohon maaf ya. Mohon maaf sekali lagi. Tidak suka loh dengan orang yang membaca doa seperti merapai mantra ya kan. Menghapal mantra itu gimana sih kak? Terlalu cepat. Kayak misalnya, Alulululululul gitu ya. Gak boleh kalau buat saya. Kenapa? Karena membaca doa itu kan kita berdoanya intinya ya pelan-pelan gitu loh ya. Biar Tuhan bisa memahami gitu ya. Nah sekarang bagi diri kamu yang muslim. Cobain deh. Tes. Apa yang saya lakukan ketika diri kamu marah? Baca ayat kursi dengan bilangan yang ganjil. Ganjil itu 1, 3, 5, atau 7. Tergantung seberapa marahnya kamu. Kalau lagi marah banget ya, Marahnya gitu ya, marah banget. Baca 15 kali. Tapi pelan-pelan ya. 15 kali itu pelan-pelan. Kalau marahnya, marah sedang. Mungkin 3 kali aja sudah cukup ya. Tapi pelan-pelan. Saya lakukan itu teman-teman. Percaya atau enggak, Saya bisa sembuh loh. Yang tadinya pengen marah begitu ya. Begitu baca ayat kursi dengan bilangan ganjil, Pelan-pelan, Eh, Tiba-tiba redah. Saya juga sampai bingung loh. Kok bisa ya? Hanya dengan membacakan doa seperti ini, Tiba-tiba tuh kayak panas di dalam dada hilang. Dan itu bukan sugesti loh. Itu benar-benar terjadi secara nyata. Ternyata hal ini sudah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dari zaman dulu, Bahwa yang namanya ayat kursi itu bisa memang meredakan amarah. Itu yang saya lakukan. Nah, bagaimana dengan kamu yang non-muslim? Mungkin. Nah, itu tergantung keyakinan kamu ya. Coba. Tanyakan kepada ahli agamamu. Bagaimana sih caranya kalau versi agama kamu untuk meredakan diri dari amarah yang mungkin tiba-tiba muncul. Intinya, kalau diri kamu bisa mendekati dengan yang maha kuasa, Dengan cara keyakinan kamu di situ, Pasti akan reda tuh api yang berkobar-kobar dalam dada kamu. Ya, lakukan itu dulu. Untuk bisa meredakan emosi dalam waktu yang singkat. Saya berhasil loh. Kamu pun pasti bisa. Nah, itu kan cara pertama adalah yang cara yang sesuai dengan agama. Tadi saya bilang ada cara yang kedua nih, Yaitu cara yang menggunakan medis. Caranya gimana sih, Kak? Emang bisa? Ya bisa. Gini loh. Kalau secara medis ya, terutama dalam dunia psikologi gitu ya, Sudah diakui bahwa setiap gerakan badan kita akan membentuk perasaan Kalau bahasa Inggrisnya, Your emotion will create your emotion. Gerakan kamu akan membentuk emosi kamu. Dan itu terbukti loh. Contohnya gini. Misalnya, cerita dari kamu marah nih. Marah gitu. Oh, gue lagi kesel banget sama orang nih. Nah, ketika diri kamu kesel, Kalau cara yang saya lakukan menggunakan cara Yang berhubungan dengan dunia medis atau psikologi Yang saya lakukan adalah Rubah posisi kamu secepatnya. Rubah posisi tuh. Rubah posisi tuh begini loh. Misalnya, kamu lagi marah, duduk nih. Jangan duduk. Misalnya, setelah kamu duduk, tiduran. Ya. Nanti ketika tiduran, Kamu marahnya pun akan berkurang. Nah, sambil kamu merubah posisi, Lakukan cara yang kedua. Apa itu, Kak? Lakukan caranya begini. Sekarang, kamu lihat langit deh. Lihat langit-langit. Ya. Berarti, kamu lihat ke atas sekarang. Matanya, tolong lihat ke atas. Semua pandang langit. Langit yang ada di atas kamu. Pandang langit-langit sekarang. Udah? Sekarang, sambil memandang langit-langit kamu, Ya. Kamu senyum lebar dong. Selebar-lebarnya, sampai kelihatan gigi. Senyum lebar, sampai kelihatan gigi. Sambil memandang langit-langit. Ya. Coba deh. Sekarang, mungkin gak dengan kondisi yang kamu lakukan sekarang ini ya. Diri kamu masih marah. Kalau saya sih, gak bisa ya. Saya gak bisa marah ketika saya melihat langit-langit. Sambil tersenyum lebar, kelihatan gigi pula ya. Gak bisa marah. Nah, kenapa ya? Kok bisa begitu, Kak? Jawabannya, karena memang secara ilmu pengetahuan medis ya, ditemukan syaraf kita kalau digunakan untuk melakukan hal yang bahagia, kita pun akan bahagia. Walaupun kita gak bahagia. Jadi, walaupun kita diuji, coba deh kamu senyum sekarang. Walaupun saat ini kita gak bahagia. Tapi kalau kamu senyum, lama-lama jadi bahagia. Beneran? Bener deh. Ya kan? Nah, berarti sebenarnya cara itu untuk meredam emosi. Ya. Gampang banget kan, Kak? Ya kan? Ya, gampang. Jadi, gini. Saya ingin kasih tahu kepada kamu semua. Emosi itu jangan ditahan, tapi disembuhkan. Kalau emosi rasa kesal itu ditahan, itu tinggal nunggu waktu kapan akan meledak. Seperti halnya bom waktu. Bener gak sih? Nah, sekarang gini. Kesimpulannya kalau kamu ingin meredam emosi, pertama, maafkan dulu orang yang sudah mengecewakan kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, sambil kamu berusaha memaafkan orang itu, ketika emosi itu membakar diri kamu lagi di masa depan, lakukan cara tadi bisa menggunakan cara yang sesuai agama atau religius yang sesuai yang kamu aneh. Nah, atau cara yang sesuai medis seperti yang saya ajarkan tadi. Cara ini sudah terbukti loh, teman-teman. Bisa membuat saya menjadi lebih stabil dibandingkan sebelumnya. Kalau saya pun bisa sembuh, diri kamu pun juga pasti bisa sembuh. Menjadi manusia yang lebih baik lagi pastinya ya. Silahkan lakukan ini semua, teman-teman. Dan silahkan juga laporkan hasilnya kepada saya di bagian komentar di bawah ya. Ya, kalau memang video ini sangat berguna untuk kamu, jangan lupa klik jempolnya ke atas buat saya ya. Dan sebarkan juga video ini kepada orang-orang yang kamu sayangi agar mereka juga mendapatkan kebaikan dari video ini. Masih ada saya, sahabat baik kamu, teman bicara kamu, dari kutipan motivasi. Tetap semangat dan selalu bersyukur. If we never try, we will never know. Bye! Bye!